Halo selamat dati, nah kali ini aku masih ada di daerah tukangan teman-teman Aku mau nunjukin salah satu homestay yang ada di daerah tukangan ini dan Lumayan murah banget teman-teman, 200 ribu, satu kamar itu bisa buat berempat dan itu luas di kamar Oke, tak tunjukin ya, oh iya aksesnya ini kalau kalian bawa mobil kayak Avanza itu masih masuk Untuk lega ya, ini untuk akses jalannya, ini mobil Avanza, Xenia itu masih masuk, aman lah pokoknya Oke ini, kita ajakin masuk ke homestay ya teman-teman, ini, woi ada lagi Nama homestaynya, omah 365 homestay ya teman-teman, daerah tukangan ini dekat banget dengan Malayoboro, dengan stasiun Tugu, stasiun Lempuyangan, wah jalan kaki nggak jauh lah Dekat rumah yang dekat teman-teman, oke nih aku masuk ya, ini bagian depannya ya teman-teman Di bagian belakang sana yang istimewa, kamar-kamarnya banyak, 200 ribu itu kamarnya luas, nggak seperti yang kalian bayangin, tak tunjukin langsung lah pokoknya, ini banyak tanaman-tanaman, asik juga Oke teman-teman-tanaman nya, mantap, wah ini yang tak bisa lari, luas juga, disininya luas Dan, betar, nah teman-teman, ini bagian sebelah sini, nanti bisa buat kalian nyantai-nyantai Makan, ngoping-ngoping, rokok-rokok disini bisa teman-teman, tuh ada lukisannya Dan disini sudah disediakan ya teman-teman, ini untuk kopi, teh, kalian bebas bikin sepuasnya Ini air panasnya disini, tuh ada televisi juga disini, mantep buat kalian nobar-nobar ya Oke nih, kita lihat kamar-kamarnya ya, ini harga 200 ribu dan menurutku, waktif banget sih Ini pertimbangannya dari kenyamanan dan luasnya ya, dan letak lokasinya Oke, ini harga 200 ribu, kita dapat, bisa untuk 4 orang dan nggak umpek-umpekan 200 ribu dan itu ada kaca sih, bisa banget Pakai van tentunya, mantep Dan, kamar mandi nya dalam, bukan kamar mandi luar Nah ini kamar mandi nya, bersih juga Ada, ada gayung nya, ini ada shower nya, mantep banget Cocok ini Ini yang lainnya ini, luas juga, ini teman-teman Ini 200 ribu juga, luas juga, itu ada kacanya, mantep banget Pakai van juga Dan karun dia sebelah sini Wow, bersih juga dan luas juga Ini sudah pakai shower nih Mana shower nya Oh, ini pakai gayung ya teman-teman Yang tadi pakai shower Oke, kita ke yang lainnya Oke teman-teman, ini tipe yang lainnya juga, harga sama Kalau ini pakainya bertingkat ya Ini harga sama, 200 ribu, nggak jadi itu per bed Tuh ada aku ya Ada kaca Ada meja, ada van Dan ini kamar mandi yang Ah, cross-site jongkok Buat teman-teman, dari kemarin banyak banget yang cari cross-site jongkok Ini ada di sini Solusi Oke, kita ke bagian yang lainnya lagi Ini di depannya tuh banyak foto-foto kayak gini Ini foto-foto zaman dulu ya Ini ada itu, Jogja Ini Monumen 1 Maret teman-teman 0 km Jogja, kayaknya disebutnya disitu ya Ini ada di sucip tuh Keren tuh Wah Mantap, mantep Oke, kita ajakin ke yang bagian Kamar tingkat-tingkat Ini luas juga loh teman-teman Ini bisa buat berlima, tapi nanti tambah istrabet Harga sama, 200 ribu juga Nih, mantep waktu ada cendelanya Ini untuk karmadinya Cocok banget Oke Nah, oke teman-teman Itu tadi sedikit review Tentang homestay ini Buat teman-teman yang pengen Menginap di sini Nah, di harganya itu 200 ribu Itu di hari biasa Kalau semisapa Hight Session itu Harganya itu wajar Karena Pengirapan di Jogja itu Enggak terlalu banyak Dan Ya, datang ke Jogja itu Rumah yang banyak juga Jadinya Untuk kenaikan harga Ya, paling naik-naik Dikit lah Enggak nyampak Berapa kali lipat itu Oke Mungkin sampai sini dulu Perjumpaan kita kali ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe Oh iya Buat teman-teman yang pengen ikut tour juga Aku punya banyak pilihan paket tour Buat kalian yang pengen wisata ke Jogja Bisa nanti cek jemputnya Dari kota kalian Atau dari Stasiun atau bandara Oke See you Da-da Terima kasih telah menonton